Keistimewaan para syuhada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat versi Naya dimanapun berada Mati syahid adalah salah satu kematian yang dimuliakan di dalam Islam Mereka yang syahid disebut syuhada Umumnya adalah yang meninggal di medan perang Allah memberikan lima keistimewaan kepada para syuhada Yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul Tonton terus video ini sampai dengan selesai agar tidak gagal faham Dukung channel ini dengan like dan subscribe Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya 1. Para syuhada tidak merasakan sakit pada kematiannya Sebelum roh meninggalkan jasadnya Allah mengutus malaikat untuk turun memperlihatkan tempatnya ketika meninggalkan dunia Sedangkan Nabi dan Rasul merasakan sakit ketika nyawanya dicabut 2. Para syuhada itu nyawanya tidak dicabut melalui perantara malaikat Tapi Allah yang langsung memanggil rohnya Sedangkan para Nabi dan Rasul nyawanya dicemput oleh para malaikat 3. Para syuhada itu jasadnya tidak dimandikan karena darahnya suci Sedangkan para Nabi dan Rasul itu jasadnya dimandikan 4. Ruh para syuhada berada di Ares Allah meletakkannya di tembolok burung surga yang berterbangan di sekitar Ares Sedangkan roh para Nabi dan Rasul berada di surga 5. Para syuhada memberikan syafaat pada siapa saja yang dikehendakinya sampai menjelang hari kiamat Sedangkan Nabi dan Rasul memberi syafaat pada hari kiamat saja Jadi jangan mengatakan mereka yang syahid itu mati Karena sesungguhnya merekalah yang hidup kekal abadi di sisi Allah Para syuhada berhasil membuat iri jutaan kaum muslim dengan kematiannya yang indah Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!